Tim Bolo Voliputra Jakarta Lavani Alobeng Elektrik berhasil mengalahkan Palembang Bangsumselbabel dengan skor 3-0. Kemenangan ini membuat tim Jakarta Lavani menjadi satu-satunya tim yang tidak terkalahkan dan menjadi juara pada babak Final Four Proliga 2024 seri pertama di Surabaya. Jakarta Lavani Alobeng Elektrik tampil dominan saat menghadapi Palembang Bangsumselbabel dalam pertandingan ketiga Final Four Proliga 2024 seri pertama di Gorglora Buntomo, Surabaya. Jakarta Lavani Alobeng Elektrik berhasil mendominasi jalannya pertandingan, hal itu terlihat sejak set pertama di mana Lavani berhasil unggul 2-5-11 atas Palembang Bangsumselbabel. Di set kedua pertandingan berlangsung ketat, Palembang Bangsumselbabel yang juga mengincar kemenangan juga menampilkan permainan yang cukup bagus. Kedua tim saling berbalas meraih poin hingga terjadi juus 24-24. Namun Jakarta Lavani Alobeng berhasil mengatasi Palembang Bangsumselbabel di set kedua dengan raihan poin 3-4-3-2. Di set ketiga, dominasi Jakarta Lavani semakin tidak terbendung. Sejumlah spike keras yang dilakukan para pemain Lavani berhasil membuahkan poin. Dan set ketiga ini ditutup dengan kemenangan Jakarta Lavani dengan poin 2-5-17. Skor 3-0 untuk kemenangan Jakarta Lavani Alobeng Elektrik atas Palembang Bangsumselbabel. Dengan kemenangan ini, Jakarta Lavani Alobeng Elektrik menjadi tim yang selalu menang dalam tiga pertandingan, sekaligus keluar sebagai juara putaran pertama Final Four Pro Liga 2024 Surabaya. Samsul Jais, asisten pelatih Jakarta Lavani Alobeng Elektrik mengaku, kemenangan ini buah dari hasil mempelajari permainan lawan yang sebelumnya pernah bertemu dua kali di babak reguler. Selain itu, Lavani juga memiliki kelebihan kuat di servis dan bola pertama. Sebenarnya, bagi Lavani, lebih kita sudah ketemu tiga kali. Pertemuan pertama di kemenangan, kedua dekat kemenangan, ya tentunya masing-masing tim sudah mengevaluasi apalemanya Bangsumsel, apalemanya Lavani. Di pertandingan malam hari ini memang apa yang kita instruksikan bahwa Lavani strong service dan bagus di war pertama itu terlihat di pada satu dan dua. Jadi, dengan selisih poin yang sangat jauh di sistem daerah poin, ini semua dampak daripada servis kita bagus. Akhirnya, kalau tidak bisa melakukan kombinasi, kita sangat balik. Termasuk lawan servisnya, kita bisa sajikan sehingga dia bisa menjadikan kombinasi yang sangat. Menjadikan lawan. Seperti yang saya bilang sebelum pertandingan tadi, bahwa kenapa kita tidak akan turun ke Riau, ini bagian daripada strategi kami, karena boys starting line up 2 pertandingan cukup bagus, bahkan hari ini cukup bagus. Jadi, kami melompasi ini untuk di Semarang, dan mudah-mudahan izin Allah, kami bisa masuk ke Mbina, bisa menjadikan pertandingan. Yang jelas bahwa Putri Pestal mencruksikan, ketika kita lihat bagus, saya yakin main bagus. Itu yang menjadi kucingan. Selanjutnya, Final Four Pro Liga 2024 putaran kedua akan berlangsung di Semarang tanggal 11 hingga 14 Juli 2024. Dari Surabaya, Selamat Riyadi, Arek TV melaporkan.